Intro Sidang lanjutan atas terdakwa Jerusna, Direktur Utama PT Tugas Mulia dalam perkara dugaan tindak penjualan orang atau trafficking digelar kembali di pengadilan negeri Batam dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Marta Napitupulu didampingi dua hakim anggota, Reni Petua Ambarita dan Egi Novita menghadirkan dua orang saksi serta jaksa penuntut umum Samuel Pangaribuan. Dalam persidangan, Roma Paskal yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum mengutarakan bahwa perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Jerusna terkuak setelah mendapatkan pemberitahuan dari pihak keluarga korban. Berdasarkan laporan dari keluarga, diketahui bahwa korban MS yang baru berumur 14 tahun telah dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pembantu rumah tangga selama 2 tahun namun tidak diberi upah oleh terdakwa selaku pemilik PT Tugas Mulia. Menurut keterangan Roma Paskal, pada saat mendapatkan pemberitahuan dari keluarga korban, ia dan 8 orang organisasi kemanusiaan langsung membuat laporan kepolisian ke Polda Kepri untuk ditindaklanjuti. Roma menjelaskan, setelah membuat laporan di Polda Kepri, namun perkara-perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Jerusna tidak dapat diproses dengan alasan terdakwa Jerusna mempunyai orang besar yang menjadi backingan, sehingga sulit untuk dilakukan penahanan. Jika ada kepolisian, salah satu anggota kepolisian mengatakan, Roma ini kasus ada orang besar di belakang ini. Roma pasti tidak lama lagi kasusnya akan ramai. Yang kedua, yang saya lapor, Saudara Jerusna, tapi yang cepat dikerja itu Saudara Ambros. Sangat sederhana Ambros itu, hari itu dinyatakan tersangka, hari itu juga dipercetangka. Saudara Jerusna, polisi melakukan tiga kali gelar perkara untuk menentukan apakah tersangka ketidak. Tiga kali gelar perkara. Ada apa saya bilang? Apa itu susah? Setelah dinyatakan tiga kali gelar perkara, Saudara Jerusna ini tidak langsung ditahan. Rumah Paskal menambahkan, selama perkara ini bergulir, dirinya sering didatangi oleh orang suruhan Jerusna untuk melakukan upaya perdamaian dengan memberikan sejumlah uang, namun tidak diterima oleh pihak keluarga korban. Usai mendengarkan keterangan para saksi, menjelis hakim kemudian menunda persidangan dan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Yang Hepat melaporkan.